Kami mendapat info dari Kementerian Luar Negeri, jika ada dua warga Indonesia turut menjadi korban penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru. Korban terdiri dari ayah dan anak yang menerita luka tembak. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengecam terjadinya teror masjid di Selandia Baru. Ya, Presiden masih menunggu laporan lengkap kejadian ini. Ya, tadi saya sudah mendapatkan juga laporan dari Kementerian Luar Negeri mengenai penerimakan di Masjid Al-Nur. Di Christchurch, di Selandia Baru. Intinya kita belum, dari Menteri Wanji belum memastikan. Nanti kalau sudah ada kepastian, akan kami sampaikan. Terlepas siapa itu pelakunya, kita sangat mengecam keras aksi kekerasan seperti ini.